Halo semuanya, kembali lagi di channel Anita Wijaya Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai OOT dan prekursor OOT itu adalah obat-obat tertentu, sementara prekursor ya prekursor Nah, apa sih bedanya OOT dan prekursor? Jadi, secara general, obat-obatan yang ada di Indonesia itu diatur atau ditata, diawasi peredarannya oleh sebuah lembaga yang namanya Badan POM Badan penilik atau pengawas obat dan makanan Jadi Badan POM ini adalah sebuah badan yang dia itu mengawasi baik obat maupun makanan yang beredar di Indonesia Setiap obat-obatan yang beredar diberikan logo masing-masing Ada yang logonya obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotika, dan sudah itu aja Nah, kalau teman-teman ingin tahu apa sih perbedaan masing-masing logo itu, bisa lihat di video-video saya di sebelumnya Bisa di search aja Nah, kemudian di antara obat-obatan tersebut, tentu obat itu kan senyawa yang berbahaya ya kan Kalau misalnya dosisnya terlalu tinggi, dia bisa lethal atau menyebabkan kematian atau efek samping, toksik, dan sebagainya Dan obat itu juga merupakan senyawa kimia, di mana dia itu bisa juga disalahgunakan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab Untuk menjagai hal-hal yang tidak diinginkan tersebut, maka badan pom itu membuat peraturan-peraturan yang mengatur obat-obatan tersebut Salah satunya yang diatur adalah prekursor dan juga OOT Nah, yang pertama kita bahas prekursor dulu Prekursor itu, pengertian harafiahnya adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk pembuatan narkotika ataupun psikotropika Jadi, prekursor ini kayak bahan bakunya sebelum ada sintesis narkotika dan psikotropika itu Sementara, prekursor ini juga ada di dalam obat Jadi, kadang obat-obatan yang beredar di masyarakat itu ada yang mengandung bahan prekursor, tapi nggak tunggal Jadi, kalau misalnya obatnya tunggal kan rawan untuk disalahgunakan ya kan, orang-orang bisa beli di apotek kayak gitu Dan dia gunakan untuk hal-hal yang nggak wajar, yang nggak bertanggung jawab Nah, oleh karena itu biasanya obat-obatan yang prekursor itu dia nggak berdiri sendirian, tapi dia adalah obat campuran Nah, itu tadi sekilas lah mengenai prekursor Contoh dari prekursor, jenis-jenis senyawa kimia yang termasuk prekursor itu ada efedrin, ada ergometrin, dan ergotamin Seperti yang teman-teman tahu, set-set yang tadi saya sebutin itu juga ada di beberapa obat, ya kan, efedrin Dulu kita temui di obat flu biasanya, ergotamin, ergometrin, biasanya untuk obat ada yang untuk migren atau vertigo Ada yang juga untuk ergotaminya di ibu hamil, ya kan, dia bisa kontraksi uterus Kemudian ada seudroefetrin, seudroefetrin kan juga ada di obat-obat flu Nah, itu tadi contoh-contoh senyawa prekursor Nah, kalau OOT itu apa? Bedanya sama prekursor OOT itu sebuah singkatan, kepanjangannya adalah obat-obat tertentu Pengertian dari obat-obat tertentu menurut perka Badan POM adalah Obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat Dimana dia itu bukan narkotika dan bukan psikotropika Yang pada penggunaannya di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku Kalau prekursor itu kan senyawa kimia Yang dia itu bahan baku untuk membuat narkotika atau psikotropika Kalau OOT itu merupakan obat Dimana dia itu bukan narkotika dan dia itu bukan psikotropika Tapi kalau dia digunakan lebih daripada dosisnya Maka dia itu bisa efeknya kayak psikotropika atau narkotika Yaitu menyebabkan ketergantungan dari pasien itu Jadi pasien itu harus pingin untuk minum obat itu terus Kalau enggak nanti dia sakau dan sebagainya OOT ini dulu ada lima jenis Yaitu Tramadol, Triaxylvenidil, Chlorpromazin, Amitriptilin, dan Haloperidol Sekarang ada perka BEPOM yang terbaru Yaitu perka Badan POM nomor 10 tahun 2019 Tentang pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan Jenis OOT sudah enggak lima lagi Tapi udah nambah menjadi enam Dan yang ditambahkan ini adalah namanya dextrometorfan Sering kita ketahui dextro ini ada di obat-obatan batuk Banyak di obat batuk atau obat flu Jadi itu bedanya antara prekursor sama OOT Dan untuk jenis-jenisnya kalau teman-teman ingin lebih detail Memahami secara regulasi ya kan Bagaimana sih Badan POM itu mengatur mengenai pergerakan obat-obat ini Bisa cek langsung di peraturan Badan POM Nanti ada linknya di bawah saya taruh di kolom deskripsi Jadi bisa tinggal klik nanti Ngelink ke website-nya Badan POM Yang untuk mencari peraturan Nah disana nanti teman-teman bisa cari Kalau misalnya ingin tahu peraturan tentang apa tersebut Jadi jangan sampai kalau misalnya teman-teman lagi praktek Buat para apotekar lagi praktek Entah di puskesmas, di apotek, di rumah sakit Kalau misalnya ada orang-orang yang mencurigakan Yang ingin membeli obat-obatan ini Teman-teman harus aware Teman-teman harus Menglakukan KIE yang lebih Jadi cari info yang lebih Kenapa sih orang-orang ini itu ingin membeli obat-obat yang tergolong Obat-obat itu tadi Apakah mereka itu ingin menyalahgunakan Atau yang lain Atau memang karena dia butuh Kalau dia butuh pasti dia akan bawa resep ya kan Resepnya pun dari dokter yang biasanya spesialis kayak gitu Dokter umum gak akan ngeresepin dalam jumlah banyak Paling cuma untuk simptomatik aja Jadi teman-teman sebagai gawang terakhir nih Apotekar kan gawang terakhir ya Gawang terakhir dari perbatasan antara pasien itu bisa dapat obat atau enggak Jadi para apotekar ini harus aware Harus sadar ya kan Betapa pentingnya peran kita Sebagai gawang terakhir Terhadap masyarakat Untuk bisa mendapatkan akses terhadap obat-obatan Jadi apotekar harus bisa Menggawangi Jangan sampai nanti muncul kasus-kasus yang Kayak dulu penyalahgunaan tramadol dan sebagainya Jadi kita harus berperan aktif di dalam masyarakat Oke kalau misalnya ada kritik saran komentar Bisa tuliskan langsung di kolom komentar di bawah Dan See you on the next video Thank you See you on the next video